Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin lagi hiasan dinding yang pernah aku bikin sebelumnya Yang disini kalian bisa cek aja video aku bikin hiasan dinding atau DIY Walls Decorations Jadi guys, youtuber favorit aku tuh menyukai karya aku gitu kan Jadi aku seneng banget dan dia tuh kayak mau order gitu Tapi aku tuh lebih seneng kalau aku mau bikinin dia hiasan tersebut dengan cuma-cuma Dan ini tuh sebagai hadiah aja buat youtuber favorit aku Yang udah menginspirasi aku dan memotivasi aku untuk mengembangkan channel youtube aku gitu kan Kalian pasti tau dong siapa youtuber favorit aku Jadi youtuber favorit aku selain Kak Resti Yaitu yang kontennya tentang DIY yang sama kayak dengan konten channel aku Jadi kalau Kak Resti tuh aku biasanya terinspirasi atau termotivasi untuk bikin DIY seperti apa Nah, youtuber ini itu di luar banget dari konten aku Yaitu kontennya tentang youtuber pemula Dan yang terpenting dia tuh selalu pake hp guys Sampai saat ini gak pake kamera Dan youtuber tersebut adalah Hayronisa Adrina Yay! Kalian bener banget Kenapa Hayronisa Adrina? Dia tuh menurut aku Kontennya sangat amat banget Dibantu untuk perkembangan channel youtube aku Jadi Walaupun konten aku gak mengenai youtuber, per-youtubean dan lain sebagainya DIY kita tuh perlu guys Kita tuh sebagai youtuber apalagi pemula Perlu banget Mengetahui informasi-informasi tentang per-youtubean Tentu tentang perubahan syarat, monetisasi Gimana mengawali youtube Pokoknya tentang youtube lah gitu kan Untuk buat kita yang berkecimbung di dunia youtube Kita tuh butuh informasi banget gitu kan Jadi Hayronisa Adrina itu Insya Allah menurut aku informasinya lengkap, akurat Dan pembahasannya juga detail Dan mudah dimengerti juga Dan ya sangat membantu banget So ya buat kalian yang penasaran Tonton terus proses aku Dari buat biasanya sampai pengemasan Oke semoga Adrina suka Dan ya Jadi guys Aku mau tunjukin kalian Ini dia hasilnya Jadi Adrina tuh mintanya tuh kayak gini Ini tuh udah pernah aku buat ya Gak fokus guys Ini udah pernah aku buat Terus ini juga Ini yang sama persis Aku coba bikin lagi sama persis Kayak yang punya aku Terus Dan ini Dan aku buat lagi buat dia yang modelnya kayak gini Tuh Pokoknya serba pink Ini tuh warnanya pink Baby pink Dusty pink Sama pink wallet Kalau jasmine Ini tuh bahannya dari jasmine Dan Pakai Belakannya tuh Stick ice cream Kayak gitu So ya aku akan tunjukin kalian Gimana aku bikin kayak gini Kalian Tonton aja videonya Sampai selesai Oke guys Seperti video aku sebelumnya Yang dibutuhkan yaitu Stick ice cream Terus Kali Nah disini aku udah bikin Susunan stick ice creamnya Dan beberapa Bunga gitu Udah aku siapin Dan sekarang aku mau bikin cetakan bunganya lagi Karena masih kurang Lanjut Aku tata gitu 5 stick ice creamnya 5 susun stick ice creamnya Karena Aku mau bikin Adelina 5 Hiasan gitu Disini aku Kayak Merangkai gitu guys Ini tuh belum aku Lempake lem tembak Jadi aku rangkai-rangkai dulu Biar nanti enak Kalau disini Dan sunannya itu rapi Terus lanjut aja ya Untuk model yang kedua Itu aku pake Model Beda Jadi Untuk tiga modelnya itu Sama Kayak video aku sebelumnya Tapi aku tambahin Dua lagi Model yang berbeda Gitu Pokoknya kalian tonton aja Ini tuh Aku rangkai-rangkai aja sendiri Berinisiatif sendiri Sebelumnya belum aku Kepikiran Mau bikin kayak apa Tapi Pokoknya Adi coba-coba aja dulu Enaknya kayak apa Modelnya kayak apa Kayak gitu Terus Untuk model yang ke Tiga ini Aku pake Satu bunga aja Nggak disusun Ini tuh aku pake model Yang bunganya Ada Lubangnya gitu loh guys Terus Untuk yang Keempat Itu modelnya Sama kayak Model Biasan aku Sebelumnya Dan yang Kelima juga Sama Sama kayak Model Biasan Aku sebelumnya Juga Karena permintaan Adina Pengen Yang sama persis Kayak Sebelumnya Gitu guys Jadi aku usahakan Semuanya tuh Sama permintaan Adina Dan hasilnya Seperti ini Ini tuh Udah aku Lain pake Lain tenda ya Jadi prosesnya Nggak aku Shoot Nggak aku Videoin Dan lanjut Sekarang Packaging Jadi aku pake Kartus Kenapa pake Kartus Karena aku takutnya Nanti Kalo gak pake Kartus Speak actionnya Bakalan patah patah Bakalan copot-copot Dan untuk Mengantisipasi Di dalam Kartus Yang gak Bakalan berantakan Aku pakein Sekat-sekat Gitu loh Aku kasih Sekat-sekat Gitu Di dalam Kartusnya Dan biar Hiasannya itu Stay Di kartusnya Aku Lain Sekatnya pake Dan tembak Biar Enggak Kegeser Gitu Terus Aku masukin Satu-satu Hiasan Dindingnya Nah Aku Kepinggirin Gitu loh Guys Jadi Biar Enggak Gerak Next Selanjutnya Di dalam Paket Yang aku Bikin Yang aku Kirimkan Kadrina Enggak Lupa Juga Aku Nulisin Surat Gitu Ya Kan Surat Cinta Ini tuh Surat Ya Biasalah Terima kasih Karena Udah Menyukai Karya Aku Terus Udah Menjadi Inspirasi Dan Motivasi Buat Aku Enggak Cuma Buat Aku Sih Buat Semua Subscriber Dia Yang Udah Mau Mencapai Tereng Ya Gitu Dan Ya Aku Nggak Lupa Juga Hias Surat Surat Biar Kelihatan Menarik Dan Akhirnya Udah Selesai Semoga Adnan Suka Dan Aku Taruh Aja Di Dalam Kartus Btw Aku Udah Kasih Sekat Gitu Di Dalam Kartus Udah Kasih Beberapa Kartus Serpihan Kartus Biar Enggak Gerak Gerak Gitu Terus Kemudian Aku Isolasi Pakai Isolasi Bening Semuanya Dan Aku Bungkus Pakai Kertas Kado Biar Kedan Menarik Gitu Ya Kan Biasanya Aku Kalau Nih Pakai Pasti Guys Soalnya Biar Nggak Kena Hujan Gitu Ya Takutnya Ada Air Takutnya Kena Air Gitu Guys Tapi Kalau Ini Aku Pakai Kertas Kado Biar Kelihatan Lanjut Gitu Dan Aku Packing Berusaha Sebaik Mungkin Tapi Kalau Memang Gak Rapi Dan Kurang Rapi Mohon Maaf Terakhir Aku Tulis Keterangan Open Dis Harusnya Open Here Tapi Aku Salah Nulis Pokoknya Ini Aku Tulis Alamat Alamat Orjunya Adina Terus Nomor HP Ibunya Juga Dan Aku Isolasi Lagi Dan Ya Pakainya Udah Selesai Dan Dihantar Ke Kantor Post Jadi Aku Pake Expedisi Kantor Post Selamat Ditunggu Ya Adina Semoga Kamu Suka Sama Hadiah Yang Aku Buat Dan Terima Kasih Bye Bye